Lapor, wacara berdara, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, siap laksanakan, siap laksanakan. Langkah tegak maju! Terima kasih telah menonton, siap laksanakan, siap laksanakan, siap laksanakan. Kayu! Keku! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggerakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Pancasila kemerdekaan Indonesia diperlampirkan oleh Soekarno-Hatta atas berkat perjuangan para pahlawan dan mujahid bangsa dengan mengorbankan jiwa raga dengan tumpah darah sehingga kemerdekaan negara Republik Indonesia dapat diwujudkan atas berkat Allah SWT kita sebagai santri pondok pesantren bina ulama wajib mencintai tanah air wajib mencintai negara tercintai karena negara ini diperjuangkan para ulama para santri dan seluruh rakyat Indonesia dan juga kalau kita lihat di dalam catatan pahlawan nasional ada tuanku Imam Bonjol daripada ada Pangeran Diponogoro dari Yogyakarta Putra Sulung dari Hamengkuwono ketiga kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Makassar ada Patimura ada Patimura dari Ambon, Maluku ada Cudnyadin Tioqu'umat dari Aceh dan banyak lagi para pahlawan bangsa begitu juga ketika kemerdekaan akan diproklamirkan dasar-dasar negara yang menyusunnya juga para ulama kita dapat kita lihat dibuktikan dengan adanya Pancasila Pancasila yang terdiri dari lima silam dimana Pancasila yang terdiri dari lima silam juga adalah merupakan turunan dari Rukun Islam yang lima di sila pertama terdapat kalimat ketuhanan yang Maha Esa sementara di Rukun Islam yang kelima terdapat kalimat Ashadu an la ilaha illallah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan berada keadilan sesuai dengan aturan yang ada di dalam solat solat adalah Rukun Islam yang kedua dimana keadilan yang terdapat di dalam solat di dalam solat tidak tidak ada membedakan status sosial manusia andai kata seorang kepala lingkungan pun yang menjadi imam yang menjadi makmumnya presiden gubernur dan sebagainya maka presiden dan gubernur tetap wajib untuk mengikuti dan patuh kepada imam sehingga di dalam solat itu tidak ada pembedaan kasta dan sebagainya disana memang dapat kita lihat keadilan yang sesuai kondok pesantren bina ulama ini akan memberikan didikan dan bimbingan kepada kamu untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan berakhlakul kalimah sehingga kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan sesama manusia mari sama-sama kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia ini insyaallah mudah-mudahan anak-anak kami semua dan kita semua menjadi orang-orang yang cinta tanah air dan selalu berusaha membela tanah air kemudian kita menjadi orang-orang yang beragama yang istiqomah di dalam agama Islam agama yang benar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ini amanat yang bisa ma'alim sampaikan semoga ada hak hikmah untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih